Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidayat Squad Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan di hari ini Saya mau sharing tips-tips untuk kerja ke luar negeri Nah, sebenarnya kerja ke luar negeri itu sama tipsnya Mau kerja di Amerika, mau kerja di Timur Tengah, di Asia, mau di Afrika, mau dimanapun Itu semuanya tips-tipsnya sama Mudah-mudahan sharing saya ini bisa membuat teman-teman semua punya idea Bagaimana sebenarnya kerja ke luar negeri itu Dan apakah decision kita kerja ke luar negeri itu benar Tips pertama, persiapan mental Nah, dalam persiapan mental ini Sebenarnya yang perlu diketahui itu adalah Apa sebenarnya tujuan kita pergi ke luar negeri itu sendiri Luruskan tujuan, mudah-mudahan Dari tujuan yang lurus itu kita mencapai ke suatu destination yang benar Yang akhir yang benar Ini memang benar-benar aku itu mau pergi ke luar negeri Atau benar-benar aku mau mengeksplor ke luar negeri Atau aku itu cuma menjadi suatu alasan Yang sekarang ini yang sebenarnya aku itu ada masalah di Indonesia Atau aku itu ada masalah di kerjaan Ataupun aku itu hanya kepepet Masalah ekonomi mungkin Dan itu tuh menjadi suatu pelarian aku Untuk kerja ke luar negeri itu Nah, harus tahu itu karena ini menjadi poin yang besar Itu adalah mental Jadi, teman-teman sebenarnya boleh aja kita tuh gamble ke luar negeri Atau kita tuh hanya untuk modal mempertaruhkan diri ke luar negeri Tapi harus tahu Kalau mau gambling ke luar negeri Pastikan di Indonesia itu yang rugi itu cuma kita sendiri Atau diri sendiri Jadi, misalnya teman-teman itu masih single misalnya Jadi, kalau seandainya ya jatuh-jatuhnya Kalau keluar negeri nggak berhasil ya pulang balik ke Indonesia Nggak ada yang rugi Cuma kalau udah punya berkeluarga Atau punya tanggungan di Indonesia Atau punya cicilan Atau punya segala macem yang menghambat di Indonesia Misalnya seperti itu Harus dipilihkan dua kali guys Jadi, kita harus pergi ke luar negeri itu lebih smart Jangan cuma gamble aja Jadi, tips saya pribadi untuk kita itu bisa meningkatkan lagi mental kita Yang paling utama adalah Kita mendapatkan restu dari keluarga besar Seperti dari orang tua pastinya Dari ibu bapak Dari istri Dari anak Ataupun siapapun lah keluarga besar kita di Indonesia Jadi, sehingga Dengan izin mereka Dan juga dengan doa mereka Ya, insya Allah kita bisa melangkah Lebih smooth Lebih gampang lagi ke luar negeri Saran kedua saya Untuk bisa meningkatkan mental kita itu Cobalah kita itu untuk berpetualang Nah, kenapa berpetualang? Kembali ke diri saya pribadi Pada waktu saya itu lulus SMA Ternyata saya itu pergi ke luar negeri Sampai sekarang itu saya step by step Nah, saya itu gak bisa langsung flight dari Pekanbaru Rombai itu langsung flight pergi ke Amerika Nah, ternyata waktu saya kuliah itu Saya bisa meningkatkan mental saya Sekolah dulu ke Bandung Nah, setelah di Bandung Saya coba di Bandung sendirian Empat tahun Setelah itu saya dapat kerja pertama ke Batam Kerja ke Jakarta Saya pergi ke Brunei Saya pergi ke Mesir Dari Mesir ke Brunei lagi Itu saya juga pergi ke Amerika Nah, dari step by step itu saya bisa meningkatkan mental saya Jadi, teman-teman yang belum pernah merantau Merantau cobalah merantau Karena merantau itu lebih banyak baiknya, positifnya Kalau kita ambil positifnya Daripada kita itu hanya, menurut saya sih, stagnan di tempat yang sama Saran saya yang kedua untuk meningkatkan mental lagi Jadi, coba pelajari Cari informasi yang banyak Tempat-tempat yang kita akan kunjungi itu Cari informasi di internet Coba cari grupnya Siapa yang kenal di sana Jadi, sehingga Kita untuk menapakkan jalan di tempat luar negeri itu Kita sudah tahu Misalnya, kita keluar dari airport Kita harus naik apa Atau siapa yang kita temui Kita tinggalnya di mana Nanti kita makannya apa Nanti duit nggak kekurangan Dan semua bla-bla Bla-bla Jadi, sehingga Bertata rapi guys Jadi, mental kita bakalan naik setelah itu Tips kedua Pastikan kita itu sudah bisa bekerja sekarang independen Nah, misalnya Pada saat teman-teman semua sudah mendapatkan interview Atau sudah mendapatkan Kayak kerjaan di job description ya Taruhlah misalnya Teman-teman itu kerja sebagai engineer Dan di situ dibilang Harus bisa mengusahai software A, B, C, D Nah, pastikan teman-teman itu Memang benar-benar Fasih atau paham dengan software itu Atau kerjaan Jenis kerjaan skill-skill itu Karena kemungkinan besar guys Waktu kita sudah datang ke luar negeri itu Sudah mencapai ke kantor Kita langsung dites sama si bos Dan si bos mengatakan Oke, coba kamu kerjakan ini sendirian Dan tanpa bantuan Dan gak ada reference Nah, jangan semuanya itu Kawan-kawan berpikiran Oke, that's okay Aku mau pergi ke luar negeri Aku bisa pergi ke sana Terus aku coba pelajari software Misalnya aku coba pelajari Microsoft Word di sana Jadi, coba learning by doing Enggak guys Itu salah besar Jadi, coba pastikan Pelajari semua Just description yang kita lakukan Sudah ada nempel di otak Atau kita punya dokumen yang lengkap Untuk semua itu Karena Hari pertama kita kerja di luar negeri Itu adalah hari tes Dan tesnya itu mungkin bisa jadi Tiga bulan Satu tahun Atau dua tahun Yang pasti itu adalah tes guys Saya coba mau sharing pertama kali dulu Waktu saya di Mesir dulu Jadi, waktu saya pertama kali di hire Sama bos Dan saya dateng ke Mesir itu Dan langsung dikatakan sama si bos Oke, Bayu malam ini kamu harus kerja malam Dan ada kayak rehoming di Mesir Dan ternyata di Mesir itu Benar-benar semuanya itu pada gak ngerti Itu mengenai pekerjaan itu Dan saya memang ditempatkan di sana itu Untuk ngerjain Dan untuk ngetraining orang-orang Dan akhirnya saya pada malam itu Harus kerja langsung Tanpa mengetahui Kayak detail, information, segala macem Dan alhamdulillah Memang saya udah pernah Kerjaan-kerjaan yang sama di Indonesia Jadi saya confidence untuk kerjaan itu Dan saya kepikiran itu Pasti ini si bos Nyoba saya untuk kerja pertama kali Langsung dia itu kayak nge-push kerja malam itu Pasti ada suatu rizm di belakangnya Ternyata memang benar Dia itu mau ngetahui Bagaimana skill kita datang kesini Karena memang yang nganterin saya kesana Kayak agensi gitu Ya yang pasti agensi kan Dapat komisi dari kerjaan kita kan Si agensi itu mengatakan Semuanya itu kayak positif gitu Tentang kita Jadi si bos itu mau ngetes pertama kali Jadi ingat hari pertama adalah hari testing guys Tips yang ketiga Persiapan uang Nah ini persiapan sangat basic sekali guys Berapa kisaran uang yang harus kita bawa ke luar negeri itu Saya juga gak tau Jadi semuanya itu teman-teman harus nge-research sendiri Dan yang saya bisa kasih saran Berapa uangnya itu Coba research berapa kebutuhan hidup Komunikasi Tempat tinggal Makan Segala macem Yang bisa meng-cover Setidaknya Dua bulan gaji Dari tempat kita disana Karena ini berdasarkan pengalaman saya juga Waktu saya datang ke luar negeri Waktu pergi ke Mesir Pada saat itu Ternyata Gaji pertama itu Delay guys Dikasihkan itu Pada saat bulan kedua Nah coba bayangkan Kalau saya itu gak bawa Banyak persiapan duit Gimana caranya kita makan Paling penting Duit yang kita bawa itu Kita harus tau Bagaimana cara kita itu Untuk mendapatkannya lagi Duit itu Seperti Bagaimana cara akses ATM Kurs duit disana Gimana cara untuk Gantinya di Mungkin kita mempunyai Bawa dolar Tips yang keempat Itu adalah Pelajari bahasanya Nah jadi Seminimum-minimum mungkin Kita keluar negeri itu Setidaknya kita bisa Bahasa Inggris guys Memang tergantung tempat ya Mungkin kalau kita ke Jepang Mungkin ada suatu tempat itu Kita harus mempelajari Bahasa Jepang Tapi yang paling basic Basic sekali adalah Itu kita Tau percakapan Bahasa Inggris Gak perlu teman-teman itu Harus expert Untuk bahasa Inggris Karena memang Pergabungan pribadi juga Saya itu gak terlampau Expert Bicara bahasa Inggris Tapi saya itu Setidaknya bisa mengerti Pertama kali Kayak basic conversation Misalnya orang ngomong apa Ngasih instruction apa Itu saya mengerti Dan gak terlampau Mis communication gitu Mempelajari bahasa Inggris ini Bisa itu datang ke tempat itu Mbak ngomong dengan penduduk lokal Ternyata Bahasa Inggris kita Juga bisa improve dari situ gitu Jangan tunggu expert dulu Untuk bisa bahasa Inggris Keluar negeri Tapi setidaknya bisa Untuk percakapan Daily conversation Dengan orang-orang Dan kita juga gak terlampau Mis communication Tips yang kelima Taking risk with a smart way Terus kita nekat guys Jadi Memang kata-kata nekat Ini memang kita sering Dengar Nekat 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 Tapi Kita harus nekat Kita harus juga pinter juga Coba dalami Tips-tips Empat yang sebelumnya tadi Dan yang pasti Yang terakhir guys Kita tuh harus Berdoa Kita terus berdoa Dan semuanya itu Adalah Kendak yang kuasa Kendak Pemaksud kita semua ini Dan coba luruskan lagi Tujuan kita Karena tujuan di akhir Akhirnya adalah Kita untuk mencarikan Kebahagiaan Di dunia Di akhirat Amin Ya Rabbal Amin Kalau ada pertanyaan Atau komen Atau kritik Atau saran Segala macem Coba langsung Ke kolom komen Yang di bawah Monogodahan Kawan semua Mendapatkan inspirasi Dari Kata-kata saya Yang sebentar ini Dan monogodahan Semuanya Bisa Mendapatkan yang terbaik Dan pastinya Bahagia dunia Dan akhirat Bye-bye Squad family Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih